You're the best, you are Halo dos, kembali lagi bersama Minsay di channel seputar Bollywood Kali ini, Minsay akan menceritakan alur cerita film Koi Janena film tahun 2021 Film ini dibintangi oleh Kunal Kapur sebagai Kabir Kapur, Amira Dastur sebagai Suhana Film Koi Janena adalah sebuah film cerita seru psikologis berbahasa Hindi Film ini dirilis secara pratikal di India pada tanggal 2 April tahun 2021 Film Koi Janena menceritakan tentang seorang penulis yang patah hati bernama Kabir Kapur Sedang berjuang mencoba menulis untuk buku terbarunya Kabir pergi ke stasiun bukit yang tenang, di mana di sana Kabir menemukan cinta lagi Namun Kabir juga menemukan pembunuh berantai yang secara misterius dan membunuh semua orang yang ada di sekitarnya Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, silahkan subscribe dan nyalahkan loncengnya Film dimulai dengan Kabir Kapur yang menyamar mencoba mencari seseorang di sebuah diskotik bernama Diskotik Ego Di dalam diskotik itu sedang ramai dan banyak pengunjung Serta ada seorang penyanyi dan penari yang sangat disukai oleh semua lelaki yang ada di sana Semua orang bergembira dan menikmati tarian serta nyanyian dari seorang penari itu Kabir berhasil menemukan orang yang dia cari dan kabir terlibat dalam perkelahian Di dalam perkelahian itu Kabir membunuh orang yang dia cari, yaitu seorang pengedar narkoba bernama Vicky Singhania Di luar diskotik, polisi sedang merencanakan penggerebekan di diskotik itu untuk menangkap Vicky Singhania Kabir dengan tenang pergi meninggalkan diskotik setelah membunuh Vicky Singhania dan keluar dari penyamarannya Seorang polisi mencurigai kabir tetapi setelah seorang inspektur yang bertugas mengidentifikasi kabir sebagai seorang penulis dan blogger inspirasional terkenal Inspektur polisi melepaskan kabir karena menurutnya tidak mungkin kabir berbuat sesuatu yang menyimpang Kabir kapur bagaimanapun memiliki masalah lain dalam kehidupan profesionalnya Sebuah perintah pengadilan memberi kabir kapur 3 bulan keringanan dari kewajiban kontrak dengan penerbit Kabir kapur diharuskan secara hukum untuk mengirimkan buku keduanya yang sedang dalam tahap pengerjaan dalam waktu 6 bulan Penerbit juga diberikan hak eksklusif di dalam perjanjian Jadi kabir kapur tidak bisa menulis untuk penerbit lain Sebelumnya kabir sudah menikah dengan seorang wanita bernama Rasmi Tetapi Rasmi selingkuh dari kabir dengan penerbit yang menerbitkan buku kabir yang bernama Randep Rasmi selingkuh di depan mata kabir sehingga kabir sakit hati Kabir tidak bisa menulis buku keduanya karena kabir masih terus terbayang-bayang sang mantan istri Mantan istri kabir yaitu Rasmi sekarang menikah dengan Randep Karena kabir tidak cepat menyelesaikan buku keduanya Randep mengalami kerugian besar dan menginginkan uang kontrak yang dia bayarkan kepada kabir 2 tahun lalu untuk dikembalikan Rasmi dan Randep sangat ingin menghancurkan kabir dan mengambil semua harta milik kabir yang tersisa Yaitu rumah leluhur kabir di Pancagini dan jeepnya yang sangat disukai oleh Rasmi Rasmi dan Randep curiga bahwa kabir menulis untuk orang lain Karena kabir telah menerima hampir seluruh kekayaannya dalam tunjangan pada saat bercerai dengan Rasmi Namun kabir masih bisa menjalani hidup yang nyaman Randep dan Rasmi mempekerjakan detektif swasta bernama Ricky Rosario Dan seorang fotografer bernama Chandrakan untuk menyelidiki kabir Dalam perjalanan ke Pajgani, kabir bertemu dengan seorang gadis yang ketinggalan sebuah truk Kabir memberinya tumpangan untuk mengejar truk itu dan gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai suhana kepada kabir Kabir bertemu dengan Suhana, seorang gadis dalam kesusahan yang berjiwa bebas tetapi berjuang dengan mimpi buruknya sendiri Setelah mengantarkan Suhana, kabir sampai ke rumahnya di Pajgani Kabir mendapat telpon dari guru lamanya untuk menjadi motivator bagi para murid Dan acaranya akan diadakan di sebuah hotel di dekat sekolah Keesokan harinya, kabir pergi ke hotel yang dimaksudkan dan di sana kabir bertemu dengan Suhana Singkat cerita, kabir dan Suhana mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama Bahkan mereka juga pergi berlibur bersama Kabir menemukan inspirasi dalam kepolosan Suhana dan menerima Suhana apa adanya Dan juga Suhana juga menemukan seorang teman pada diri kabir Yang penyayang, pengertian, dan seorang yang sangat dibutuhkan oleh Suhana Suhana dan kabir menemukan kenyamanan satu sama lain dan menghabiskan waktu bersama di stasiun Bukit Kuno Di Pajgani, Riki sangat teliti dengan pekerjaannya sebagai seorang detektif Riki menyuap Bindiyah, seorang putri tukang kebun rumah kabir untuk mengawasi gerak gerik kabir Saat kabir pergi dengan Suhana, Riki menelpon Rasmi dan memberitahukan kondisi rumah kabir yang sedang kosong Riki memasuki rumah kabir dan Rasmi membimbing Riki lewat telepon untuk memasuki rumah kabir Melalui telepon, Rasmi membimbing Riki ke ruang rahasia yang ada di dalam rumah kabir Dan meminta Riki untuk memeriksa ruangan itu untuk mencari petunjuk Riki mencari ruangan yang dimaksud oleh Rasmi dan berhasil menemukannya Lalu, Riki menemukan laptop tersembunyi Dan setelah beberapa kali mencoba, Riki berhasil membuka laptop itu Serta mengekstrasi beberapa info yang ada di dalam laptop itu Info yang ada di dalam laptop membuktikan bahwa kabir adalah pengarang untuk orang lain Untuk serial novel berjudul Jarankan yang sangat terkenal Yang melanggar persetujuannya dengan penerbit saat ini Namun, Riki memberitahu Rasmi bahwa dia tidak dapat membuka kunci laptop Dan tidak menemukan sesuatu yang penting Lalu, Riki menemui kabir dan memberitahunya bahwa kabir menulis untuk orang lain Dan Riki punya bukti akan itu Riki mengatakan kepada kabir bahwa dia tidak akan mengungkapkan rahasia kabir Jika kabir membayarnya tiga kali lipat dari jumlah yang dibayar oleh Rasmi Kabir menyuruh Riki untuk menunggu Kabir sangat khawatir Untuk pertama kalinya kabir menceritakan semuanya kepada Suhana Dan menunjukkan ruang rahasianya Bukannya marah, Suhana malah terkesan dan membuat rencana untuk membantu kabir Mereka berdua bertemu dengan Riki Untuk memberitahunya bahwa kabir akan mengungkapkan Bahwa Riki adalah pengarang untuk orang lain dari cerita terkenal yaitu Jarankan Dan Riki dapat mengambil semua keuntungan dari royalti serial ini Riki langsung menolaknya dengan mengatakan dia hanya menginginkan uang tunai Setelah menolak kabir, malam itu Riki ditemukan terbunuh di jalan raya dengan ponsel hancur Petugas polisi yang bernama Aswini Kalsekar Menyelidiki pembunuhan yang terjadi kepada Riki Dan menganggap kabir sebagai tersangka utama Karena Riki sebelumnya telah mendaftarkan kasus terhadap kabir Yang mengancam nyawanya Sebagai tindakan pencegahan terhadap rencana pemerasan yang dilakukan oleh Riki Saat kabir diinterogasi, Suhana memberikan pernyataan palsu bahwa dia bersama kabir di kafe Selama pembunuhan yang terjadi kepada Riki Suhana melakukan itu untuk menyelamatkan kabir Suhana mengkhawatirkan teman fotografer Riki yaitu Chandrakan Yang mungkin mengungkap rahasia kabir Suhana menemukan alamat studio foto Chandrakan Dan mengunjunginya malam itu juga Suhana mengintip ke dalam untuk melihat Chandrakan Menjelaskan teknik pemerasannya Kepada seorang pria yang tiba-tiba memotong tenggorokan Chandrakan Sehingga menyebabkan darah mengenai wajah Suhana Pria misterius itu keluar dari studio foto Chandrakan Dan mengancam Suhana untuk menutup mulutnya Atau dia akan melenyapkan Suhana bersama dengan kabir Suhana yang ketakutan segera kembali ke hotel tempat dia bekerja Dan membasu muka yang penuh dengan darah Kabir yang melihat Suhana ketakutan segera membawanya pulang Tetapi dalam perjalanan mereka melihat kerumunan Kabir berhenti untuk menyelidiki dan mengetahui tentang pembunuhan yang terjadi pada Chandrakan Kabir dan Suhana kembali ke rumah untuk menemukan petugas polisi Menyelidiki ruang rahasia milik kabir Kabir menceritakan keseluruhan cerita kepada petugas polisi Aswini Tetapi petugas polisi Aswini yakin bahwa hanya kabir yang memiliki motif untuk kedua pembunuhan tersebut Karena pembunuhan yang dilakukan kepada Ricky dan Chandrakan Sama persis seperti yang ditulis kabir dalam serial Zarankan Kabir menjelaskan kepada petugas polisi Aswini bahwa dia dan juga pengacaranya Suhana telah membatalkan kontrak untuk seri Zarankan untuk menghindari kekacauan Kabir telah mengungkapkan identitasnya sebagai penulis Zarankan di blognya Karena petugas polisi Aswini tidak ada bukti Petugas polisi Aswini tidak dapat menangkap kabir Tetapi meminta kabir dan Suhana untuk mengunjungi kantornya keesokan harinya untuk pernyataan tertulis Di malam hari, Suhana memberitahu kabir tentang masa lalunya yang sangat-sangat tragis Di masa kecil, Suhana menyaksikan ayahnya yang pemabuk Membunuh ibu dan saudara perempuannya tepat di depan mata Suhana Keesokan harinya, Suhana memberitahu kabir bahwa dia menyaksikan pembunuhan seorang anggota polisi Kabir mendorong Suhana untuk melaporkan ini kepada polisi Saat mereka mendekati kantor polisi Suhana melihat si pembunuh yang membunuh Candrakan keluar dari kantor polisi Dan meminta kabir untuk segera membawanya pergi Kabir menurunkan Suhana di tempat kerjanya Sebelum kembali ke stasiun untuk mengetahui identitas si pembunuh yang dimaksud oleh Suhana Petugas yang bertanggung jawab memberitahu kabir bahwa orang yang meninggalkan kantor polisi Adalah dokter Rao dari rumah sakit ST Paul di Banglor Yang pertama kali ditangkap atas tuduhan penganiayaan Tetapi mereka melepaskannya Karena korban tersebut mencabut pengaduannya Lalu kabir mengunjungi rumah sakit Dan mengetahui bahwa rumah sakit ST Paul sebenarnya adalah rumah sakit jiwa Dan dokter Rao saat ini sedang mencari pasiennya yang kabur Saat Suhana kembali bekerja Suhana dikejutkan dengan kehadiran dokter Rao Suhana ketakutan saat melihat dokter Rao Lalu ada pertarungan antara Suhana dan dokter Rao Suhana merebut pistol dari petugas polisi Dan mengancam akan membunuh dokter Rao Lalu kabir datang Kabir turun tangan Dan mengungkapkan pasien yang dicari dokter Rao adalah Suhana Yang telah kabur dari rumah sakit jiwa Kabir menyadari bahwa Suhana pasien rumah sakit jiwa Setelah memeriksa rekaman CCTV yang ada di hotel Saat Suhana ketakutan Tetapi di sana tidak ada siapa-siapa selain Suhana seorang diri Saat pertama kali kabir bertemu Suhana diturunkan dari truk Saat itu Suhana kabur dari rumah sakit jiwa Suhana selama ini menderita skizofernia Suhana mengalami skizofernia dikarenakan Setelah Suhana menyaksikan ayahnya membunuh ibu dan saudaranya Suhana kecil membunuh ayahnya yang saat itu sedang mabuk Hal itulah yang menyebabkan Suhana menderita skizofernia Untuk membantu penyakitnya Suhana kecil menerima perawatan dari dokter Rao di ST Paul Setelah seorang anggota staf mencoba menganiaya Suhana Suhana melarkan diri dari rumah sakit jiwa Kondisi Suhana memburuk tanpa obatnya Jadi saat kabir diancam oleh Riki Alter ego Suhana mengambil Ali dan tanpa disadari Suhana melakukan dua pembunuhan Suhana yang telah membunuh Riki dan Candrakan Suhana terinspirasi dari serial yang ditulis oleh kabir Yaitu serial Zaran Khan Kabir mencoba membuat Suhana tenang Dan mengambil pistol yang ada di tangan Suhana Suhana kembali ke rumah sakit jiwa bersama dokter Rao Untuk kembali mendapatkan perawatan Setelah beberapa waktu dalam pengobatan Suhana terbukti pulih di rumah sakit ST Paul Di mana kabir mengunjungi Suhana setiap hari Rao dan petugas polisi Aswini mendiskusikan pasangan tersebut Dan dokter Rao memberitahu petugas polisi Aswini Bahwa Suhana semakin baik setiap harinya Tuduhan pembunuhan terhadap Suhana dibatalkan Karena kondisi mental Suhana Dan minggu depan kabir mungkin bisa membawa Suhana pulang Namun petugas polisi Aswini tidak yakin akan kesembuhan Suhana Petugas polisi Aswini memberitahu dokter Rao Bahwa kasus Suhana belum berakhir Karena pembunuhan dalam novel Zarankan sebenarnya telah terjadi Dan petugas polisi Aswini yakin bahwa kabir sebenarnya adalah Zarankan Begitu Suhana dilepaskan Suhana dan kabir mungkin akan menjadi duo yang berbahaya dan kuat Meskipun dokter Rao mengatakan kepada petugas polisi Aswini Bahwa kabir hanyalah seorang penulis Petugas polisi Aswini tersebut tidak yakin Dan pergi memberitahu dokter Rao Bahwa mereka akan bertemu lagi Setelah Aswini pergi Dokter Rao memikirkan kata-katanya Sambil melihat kabir dan Suhana Dan film pun berakhir Jadi itu dos alur cerita dari film Koi Janena Film tahun 2021 Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa buat selalu support channel Spetar Bollywood Pirmi Lengge